Hai proses pembuatan monitoring dengan empat pembacaan 2 DC dan 2 AC lengkap dengan 4 buah Hai ini modulnya seperti ini hai 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 tampilan di lcd-nya Hai selanjutnya ini tampilan di aplikasi Blink ya yang ini kebetulan berbayar karena butuh banyak tampilannya Coba kita Nyalakan eh LVD nya disini bisa di-set ya bisa di-set sesuai dengan kebutuhan jadi misalkan mau dibuat ATS bisa mau dibuat charging atau bisa jadi tinggal kita nge-set reconnect dan disconnectnya menggunakan modul jadi nge-setnya nanti disini ya di ada menunya tersendiri disitu untuk memasukkan nilai reconnect dan disconnectnya ini kebetulan sekarang lagi mode manual jadi ini bisa diubah-ubah ya bisa dibuat mode auto kalau auto dia mengikuti setting rekoniknya berapa dan diskoniknya berapa nah seperti itu ada saat mode auto dia tidak bisa digunakan ya mode manualnya nah dia enggak bisa jadi kalau kita menggunakan mode manual baru kita bisa menyalakan dan mematikan lpd-nya nah kita on-kan lagi nah dia on ya tak matikan Hai nah dia mati bak kita on-kan semua Hai yang ini Hai nah memang agak loadingnya dia karena ngirim datanya masih muter-muter dulu ke servernya nah jadi seperti itu ya cara kerjanya lpd-nya jadi disini reconnect dan diskoneknya tinggal kita isi sesuai dengan kebutuhan dan pot lpd-nya nanti tinggal sambung aja ke soket-soket ini jadi sudah tidak perlu menggunakan lpd-nya eksternal karena dibawaannya si monitoringnya sudah ada jadi kita misalkan mau nge-set lpd-nya seperti ini caranya kita tekan tombol menu agak lama nah sampai dia berkedip ya nah dia sudah masuk ke menu tinggal cari setting lpd kita mau merubah ini set baterai nah disini lpd-1 eh 3,8 ya coba mau saya rubah menjadi 12 lah nanti berubah enggak dia lpd-1 diskoneknya 12 Hai misalkan kita buat 12 saat 12,0 terus lpd-2 dibuat rekoniknya di 14 atau 15 ya coba aja sembarangan Oke nah kita tekan dulu terus dari menunya apakah disini berubah di bagian nah dia sudah berubah ya jadi tadi settingannya di 12 volt diskonek dan rekoniknya 15 jadi dia langsung auto jadi kita bisa tahu kapan lpd-nya akan mati dan kapan akan nyala lagi Hai misalkan kita nyalakan manual pun juga bisa karena modenya mode manual nah dia nyala ya jadi ini Hai jadi seperti itu cara kerja lat-monitoringnya Oke jika ada yang minat silahkan di order lewat Tokopedia Terima kasih